Cara menambahkan bulan ke dalam format tanggal Misalnya disini kita punya tanggal 21 bulan 11 2024 Ada tanggal 26 bulan 10 2024 Nah kita tambahkan dengan jumlah bulannya Ini ada jumlah bulan di kolom C ya Ada juga plus ada juga minus Nah kita tahu hasilnya berapa Kalau manual itu agak susah ya Kalau misalnya ini sih kan tanggal 21 bulan 11 tambah 1 gampang ya Jadi hasilnya 21 bulan 12 Kemudian tahun 2024 Nah gini hasilnya ya Jadi dia tambah 1 bulan Bulan 11 jadi bulan 12 Nah ini kalau dikurangin berarti bulan 8 Maka disini hasilnya adalah 26 bulan 8 2024 Nah kenapa bulan 8? Karena dikurangin dengan 2 bulan gitu kan Nah untuk menghasilkan seperti kayak gini Ada formulanya di Excel ya Jadi cukup sederhana formulanya kita gunakan Yaitu fungsi edit Seperti kayak gini Oke disini ada start date Start date nya kita ambil data yang ini Kemudian titik koma atau koma Kalau kalian menggunakan regional setting bahasa Inggris ya Kemudian disini ada month Month jumlah bulannya kita ambil data yang ini Lalu kita enter saja Nah ini sama dengan yang tadi Hasilnya adalah tanggal 21 bulan 12 2024 11 ditambah 1 bulan Jadi bulan 12 gitu ya Oke untuk dikurangin 2 ditambah 5 Nah ini tinggal tarik aja seperti ini Sudah selesai ya Jadi disini Bulan 10 dikurangin 2 bulan berarti bulan 8 Ini tanggal 8 Sorry bulan 8 ditambah 5 bulan Jadi ini adalah bulan ke 1 tapi tahunnya berbeda Itu tahun 2025 Nah ini yang diharapkan Excel ya Jadi dengan formula ini Kita tidak usah dibingung dengan penambahan tahun dan bulan Ataupun tanggalnya Tanggalnya tetap Bulannya berbeda Tahunnya mungkin bisa tetap bisa berbeda Kesesuai dengan jumlah penambahan Atau pengurangan dari jumlah bulan ini Jadi ini sudah ada nih Seperti ini ya Tanggal 15 bulan 3 2024 ditambah 12 bulan Akhirnya di tahun 2025 Bulan 3 tanggal 15 gitu ya Oke jadi formulanya adalah dengan menggunakan rumus E-Date Ini adalah rumusnya Cukup gampang Dan semoga video ini menjadi informasi bagi kalian semua Dan bisa membantu saya video ini Terima kasih sudah nonton Dan Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton